Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas siang sodara keputusan presiden yang menerjunkan empat kementerian dalam visi penyelamatan Sri Teks benar-benar ditunggu oleh pekerja. Sudah puluhan tahun bekerja, Sri Teks menjadi tempat menggantungkan harapan dan masa depan keluarga. Sri Rejeki Isman atau Sri Teks sudah menjadi rumah kedua bagi masyarakat Sukoharjo atau 10 km dari Surakarta, Jawa Tengah. Keputusan pilot oleh pengadilan negeri Niaga Semarang membuat pekerja cemas. Maklum, bagi karyawan seperti Kendi Rindu Hati yang kini berusia 70 tahun, Sri Teks adalah tempat menggantungkan segala harapan dan masa depan keluarga. Sudah 35 tahun ia bekerja di Sri Teks. Hasilnya keempat anaknya sukses bersekolah dan kini menjadi pegawai negeri sipil. Meski sudah lansia, tenaga rindu yang kini juga seorang nenek masih diberdayakan. Saat ini ia hanya berharap Sri Teks terus beroperasional dan mampu menyelesaikan masalah. Bukan karyawan saja yang di, karena di luar pun orang-orang itu yang titipan sepeda yang berjualan merasa gelisah semua. Tapi kalau Sri Teks itu jatuh, itu semuanya akan menangis. Karena yang punya hutang nggak bisa nyawar, yang kuliah nggak bisa teruskan. Jadi saya merasa tertolong di sini. Saya bisa nyekolakan anak, bisa anak saya menjadi orang. Pekerja lain yang juga sudah berusia lanjut berharap Sri Teks tetap berdiri tegak di tengah gempuran pakaian impor dan juga pakaian bekas. Sebab, tak ada sumber pencaharian lain bagi para lansia ini. Seperti program Pak Prabowo, bahwa rakyat kecil itu harus ketawa, harus gembira. Tapi kalau terjadi itu kan suatu kami sebagai buruh betul-betul susah. Ini rumah yang kedua, karena ini rumah yang saat tempatnya harus kita jaga sebaik-baiknya. Harapannya apa Pak? Harapannya Sri Teks tetap harus jalan, karena ini menghidupi orang banyak sekali. Setidak-tidaknya membantu pemerintah mengentaskan pengangguran. Sri Teks didirikan tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Solo. Perusahaan tekstil dan garmen ini tak perlu waktu lama mencapai puncak kejayaan. Kini Sri Teks bergantung nasib pada empat kementerian yang diterjunkan Presiden Prabowo Subianto dalam visi penyelamatan.